Hai, ketemu lagi dengan Edithikri disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap semua yang lagi nonton video ini Semua subscriber aku dalam keadaan baik-baik saja Dalam keadaan sehat Termasuk orang-orang yang di sekeliling kalian Orang yang kalian kasihi Dan orang yang kalian sayangi Amin ya robbal alami Pertama-tama aku mau ucapin selamat dulu Buat Onyo dan Anet Gila coy Trending coy videonya Tapi memang gak aneh lagi sih ya Onyo kalau udah ngeluarin karya Atau Anet kalau udah ngeluarin karya Itu pasti trending Dijamin 100% pasti trending Gak pernah gak trending Dan kali ini trending di Indonesia iya Di Malaysia iya Hong Kong iya Aku lupa deh negara yang mana lagi nih Yang ada trending-trendingnya nih Yang pasti itu lagu Onyo sama Anet ini Trending coy Trending Dan selamat juga nih buat BXB Gila kerja keras kalian Dan kekompakan kalian Aku acungin jempol Bener-bener aku acungin jempol Memang kalian bener-bener mengapresiasi Banget karyanya Onyo Semua karya-karyanya Onyo tuh Kalian dukung banget Aku salut deh sama BXB Dan kali ini Aku juga dapet informasi dari BXB lagi Lagi-lagi BXB Keren banget ini BXB Kasih informasi ke aku Kalau hari ini Onyo tampil Di Brownies Trans TV Onyo sama Anet nyanyiin Lagu single terbarunya Sahabat tak akan pergi Ini aku penasaran Karena ini baru pertama kalinya Onyo sama Anet nyanyiin live di TV ya Dan memang Brownies ini selalu Terdepan Selalu paling pertama Yang selalu men-support Onyo Setiap kali ngeluarin karya-karyanya Pasti pertama kali tampilnya tuh di Brownies Bener gak sih? Brownies kayaknya selalu support Onyo Memang dari awal banget Onyo datang di Brownies Sampai sekarang Brownies tuh selalu men-support Onyo Tanpa berpanjang lebar Langsung aja kita tontonin Onyo sama Anet nyanyiin lagu Sahabat tak akan pergi Tapi buat temen-temen yang belum subscribe Channel Aidu Fikri Jangan lupa Tombol subscribe-nya dipencet dulu Gak rugi kalau mencet tombol subscribe itu Ya kan? Langsung aja kita tontonin Onyo sama Anet Sahabat tak akan pernah pergi di Brownies Sahabat tak akan pergi Tadi dari humming-nya Onyo Ini live ya Onyo gak lip sync Tadi udah kedengeran Itu suara mic-nya kedengeran banget Itu artinya Onyo nyanyinya secara live Siap-siap Liriknya dalem banget kan ya Onyo nyanyinya juga Tidak sih memang keren sih Memang keren sih Memang keren sih Akhirnya tuh aku mau mengulang-ulang lagi Setelah aku reaksin itu Best sih memang Ayo spasit Head force ya Kalau masih awal-awal ini memang Anet memang agak ini ya Harus bener-bener Harus bener-bener peka banget Karena key-nya tadi berubah kan Dan langsung masuk head voice lagi nyanyinya Aman tapi Eish Mantap O-nya membuktikan ya Peralihan dari suara realnya sama falsetto nya disini tuh aman Sama kayak rekaman coy Berarti gak tepu-tepu itu rekaman asli Kagak ada efek-efekan Ini buktinya nih Saat live Mulus Mulus Kagak ada halangan ya nih Harmonisasinya enak banget Ya itu balance Balance antara suara Onyo sama suara Anet nih Enak banget Dan Suara mereka berdua nih udah kawin banget tau Kayak kemestrinya tuh udah ada Udah nyatu gitu kemestrinya Jadi tuh Apa ya Segala-segala Pengeluarin suaranya Nafasnya Itu tuh udah sinkron banget semuanya Gak perlu latihan banyak tuh Udah tau gitu Mana-mana-mana-mananya itu Bagian-bagiannya Aku suka mereka berdua ini tuh Kemestrinya sih Oke Gak menghilangkan R&B-annya mereka berdua ya Cengkok R&B-annya tetep ada kan Anet sama Onyo Eh gimana sih tadi Lupa deh Pokoknya itu cengkok-cengkok R&B-nya tuh selalu dikeluarin sama Onyo sama Anet Gak pernah ketinggalan ciri khas mereka itu Heeey Oh Kau selalu mencari Itu yang kita tuh gak nyangka Kalau ini lagu bakalan habis Karena memang makin enak Makin enak Makin enak Kalau dibawain ya Asyik Canonnya Anet enak kan Kalian bisa denger kan Saud-saudannya Anet itu Pas gitu pada tempatnya Dan enak banget Aku udah apal lagu ini Rave-nya beneran Enak banget sih Memang bener-bener Rasanya juga enak banget Waktu sama rekaman Sama ini Sama enaknya Gak menghilangkan rasa Apa ya Rasa romantis lagu ini Biarpun sesama sahabat Tapi Rasanya tuh enak banget Dan bener bikin baper gitu Dan ini bisa universal kan Akhirnya tuh lagu Gak untuk pasangan aja Akhirnya untuk siapa aja Bisa kita nyanyikan Sahabat gitu kan ceritanya Ayy Aku makin baper ya Bener sumpah ini aku makin baper dengerin lagu ini Aduh gila Waktu kemarin pertama kali denger tuh Dibandingnya sekarang ya Pertama kali denger tuh memang terlalu konsentrasi Banget dengerin apa ya Cara nyanyinya onyo Cara nyanyinya aneh Konsentrasi kelirik-keliriknya gitu kan Dan sekarang tuh aku lebih Kayak ngutamain rasanya Ngeliat body language-nya mereka Cara mereka nyanyinya Dan tuh akhirnya tuh jadi makin baper Ngeliatnya beneran sumpah Rasa yang ditampilin itu Memang ini lagu buat sahabat sebenernya Tapi kok rasa yang ditampilin tuh kayak Sepasang kekasih sebenernya Yang aku tangkep ya Bener-bener rasanya tuh enak banget Kemestrinya tadi aku bilang Kemestrinya tuh udah nyatu banget Antara Anet sama Onyo Dari segala rasa juga Kemestrinya udah nyambung Dari nyanyian juga Kemestrinya udah nyambung Dan Rekaman sama live-nya ini Sama enaknya Tekniknya semua yang dipakai sama Apa ya Tingkat kesulitannya tuh Nggak dirubah sama mereka Tetep ada suara falsetnya Ada head voice-nya Ada canon-canonnya Ada harmonisasinya Dinamikanya juga dimainin Sama mereka berdua Ya persis kayak rekaman Bener-bener persis kayak rekaman Jadi rekaman itu Nggak tepu-tepu Memang asli Dari mereka semua Suaranya Nggak ada yang pakai auto-tune gitu Ini terbukti nih Saat live tuh nggak ada fals sama sekali Nggak ada nada-nada yang ambitusi Itu nggak ada Bener-bener nadanya tuh Semuanya pas duduk di tempatnya Berarti pas rekaman tuh Nggak perlu pakai auto-tune Auto-tune segala Udah 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 pas nada mereka Beneran Keren 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 Kita lanjut lagi habis ini Ke lagu selanjutnya ya Ada Onyo sama Ruth Sahana ya Kalau aku nggak salah nyanyiin lagu Andai kan Andai kau datang kembali Kalau aku nggak salah Habis ini kita lanjutin lagi Tapi buat teman-teman semuanya Yang belum subscribe channel Adil Zikri Jangan lupa Tombol subscribe-nya dipencet dulu Sama loncengnya Dinyalai Karena kita mau lanjut lagi Ke episode selanjutnya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya